Yang pemirsa sebagai upaya mendukung kemajuan kooperasi Indonesia terutama di Kabupaten Tebanggung, Jawa Tengah. Dinas Kooperasi UKM dan Perdagangan setempat menggelar pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut ditekankan pada peningkatan etos kerja, pola pikir, wawasan dan juga administrasi kooperasi. Untuk mencetak kooperasi-kooperasi unggulan dan profesional, Dinas Kooperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tebanggung, Jawa Tengah menggelar pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai upaya memajukan kooperasi Indonesia lebih baik lagi pada Senin Siang. Kepala Bidang Kooperasi dan UKM, Din Kopdak Tebanggung, Rahman Ningrung Widiyapsari mengatakan, Materi yang diberikan dalam kegiatan selama tiga hari ini ditekankan pada peningkatan etos kerja, pola pikir, wawasan dan administrasi kooperasi agar kedepannya lebih baik dan positif. Karena diklat ini diberikan tidak hanya kepada para pengurus kooperasi saja, melainkan juga kepada pengawas kooperasi. Tepatnya di sini semuanya? Tepatnya di sini, ini sengaja kali. Berapa hari ini, Bu, Nelis? Harapannya karena saat ini yang namanya lembaga kooperasi itu tidak semuanya berjalan dengan semestinya banyak terkait permasalahan dan lain sebagainya. Harapannya ke depan tenaga-tenaga yang menangani baik dari pengurus, pengelola, ataupun dari pengawasnya semua mematuhi aturan sesuai Undang-Undang Perkooperasian yaitu Undang-Undang 25. Soalnya ini kan kompetensi manajer, jadi di mana kooperasi-kooperasi di Temanggong nantinya akan bisa mendapatkan profesionalisme lah. Jadi agar lebih baik mengelola kooperasinya. Karena ini yang datang juga pembicaraannya nasional, pastinya akan bermanfaat untuk membangun kooperasinya masing-masing. Melalui kegiatan ini membentuk rasa tanggung jawab para pengurus dan pengawasan semakin meningkat. Selain itu pengurus selalu mengedepankan prinsip-prinsip kooperasi yang berdasarkan kepada asas kekeluargaan demi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.